Intro Jama'at Yeee Oh Jama'at Yeee Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin buat Jama'at yang baru bergabung Karena kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali Yaitu sujud dan doa diantara dua sujud penghilang kesusahan hidup Masya Allah Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas ya oleh guru-guru kita Bagaimana bacaan duduk diantara dua sujud yang benar ya Dan juga sujud ketiga tadi sudah disebutkan oleh Habib Muhammad Yaitu sujud tilawah ya Masih ada satu sujud lagi nih ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu yu tayangan berikut ini Seseorang yang salah gerakan sholat Silahkan Ya Masya Allah Itu sholat ini sholat dirumah kan waktu PSBB kan Oh iya Sholat dirumah Jadi kan takbir tujuh kali tuh Imamnya baru takbir yang kedua kan dia ruku Ya udah ruku kebiasaan Subhanallah Ada hikmahnya ya Ustaz ya gara-gara PSBB jadinya Mendedak jadi imam Masya Allah Ya Ustaz Syam Ini kan barusan kita lihat ya tayangan orang yang salah dalam gerakan sholatnya Mungkin karena dia kurang fokus atau lagi ngelamun ya kan Akhirnya malah jadi salah gerakan sholatnya Karena mungkin kebiasaan Nah tapi ngomongin sholat Soal gerakan sholat Ini aku pernah dengar nih Ustaz Katanya ada gerakan sujud yang justru dilarang nih Sama Rasulullah SAW Nah itu seperti apa Ustaz? Sujud yang pertama yang dilarang oleh baginda Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah jelas itu Sujud yang dilarang Kemudian yang kedua Sujud yang dilarang oleh baginda Nabi SAW Mohon izin guruku Habib Suat Maulana Kak Aca dan seluruh guru yang menyaksikan Islam itu indah Coba guru daeng Sujud gerakan sujud yang dilarang kan ada kata baginda Nabi Janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu seperti binatang Artinya jangan kau melakukan gerakan yang seperti binatang gitu Yang pertama yang dilarang oleh baginda Nabi SAW adalah dilarang seperti anjing Dilarang sujud seperti anjing Masya Allah langsung Ustaz Tapi ada sikunya Sikunya dia rapat ke bawah Sikunya rapat ke bawah Karena baginda Nabi SAW mengingatkan bahwa sujud ini kan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau seperti ini dianggap seperti orang yang bermalas-malasan Jadi janganlah seperti ini Kemudian diajarkan bahwasannya ketika sujud itu Nabi merenggangkan tangannya kan Sampai kelihatan putihnya ketiaknya baginda Nabi SAW Tapi ini merenggangkan tangan seperti ini merenggangkan siku adalah kondisional Kenapa situasional aja gitu Jangan sampai merenggangkan mengganggu orang Jangan sampai terganggu jamaah yang disampingnya Terlalu besar tangannya begini Mengganggu orang yang disampingnya Dan ini juga dilarang oleh baginda Nabi Jangan seperti binatang buas yang seperti mau menerekam Jangan sampai terlalu luas mengganggu orang Yang kedua karena disunahkan membuka ini Maka pakelah deodoran sebelum ke masjid jamaah Masya Allah Jangan kau ganggu jamaah yang lain Dia bilang gak boleh karena pake alkohol Eh tapi kau siksa orang Dia tidak pake deodoran dia siksa orang lain Maka karena disunahkan begitu pakelah pewangi atau parfum Karena laki-laki kan disunahkan pake parfum Berarti aman ada PSBB Ada PSBB Oh iya Jadi ada jarak gitu ya Jadi aman pake gerakan ini sekarang di masjid Yang kedua Baginda Nabi SAW itu ketika sujud Maka yang namanya melarang juga Untuk seperti gerakan binatang Apalagi pindah-pindah ya kan Kemudian dikatakan jangan memindah-mindahkan Kemudian baginda Nabi SAW Kalau sujud itu seakan-akan anak kambing bisa lewat di bawah Maka gerakan sujud yang dilarang adalah Gerakan paha rapat dengan perutnya Agak maju sedikit-sedikit Kepalanya jidatnya yang turun Ini paha rapat dengan perut Maka ini dilarang oleh baginda Nabi SAW Kenapa? Karena tidak seakan-akan Kalau Nabi sujud itu bisa lewat anak kambing Tapi itu kan ukuran orang Arab Kalau kita anak kucing lah Kalau orang Arab besar tinggi Kalau kita anak kambing tinggi sekali nanti Ya ukuran orang Arab Tapi yang paling penting adalah Yang paling penting dalam rukun sujud itu Ada yang namanya tumak nina ya Habib ya Maka yang paling Tidak termasuk karena rukun itu Ya jadi yang paling dilarang oleh baginda Nabi SAW adalah Seperti mematok tadi Patokan burung gagak atau patokan ayam Tapi yang lain tadi itu Tidak termasuk yang membatalkan sholat Cuma dicela oleh baginda Nabi SAW Masya Allah Nah Ustaz Tapi maaf Aca mau nanya nih Tapi kalau misalnya nih Misalnya kayak Aca Atau mungkin ada beberapa orang lain juga Yang mungkin dari kecil dari TK Misalnya dari SD udah diajarin sama guru agamanya Misalnya begitu guru sekolahan Itu gimana ya Ustaz? Maksudnya sholat kita diterima gak ya? Kalau dia cari tahu Insya Allah masih diterima Dimaafkan yang dulu Tapi kalau sampai besar Dia tidak cari tahu Maka dia berdosa Kenapa aku tidak belajar? Iya bener Berarti tetap ya harus cari tahu dong Jangan malah diem aja gitu ya Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Syam Ini luar biasa jamaah Jangan lupa ya dipraktekin loh Jadinya kita jadi tahu nih Mana yang selama ini Ternyata kita gak sempurna gitu loh Gerakan-gerakannya ya Masya Allah Nah Ustaz Maulana nih Final ini akhirnya Ustaz tadi kan udah ada tiga ya Ustaz ya Sujud dalam Islam Berarti yang pertama ada Sujud dalam sholat Kedua ada sujud sahwi Ketiga tadi kata Habib Juga ada sujud tilawah Nah yang keempat ini nih Silahkan Ustaz Maulana Baik kita langsung praktek aja ya Iji Nabi Ustaz Syam Nah Ustaz Syam Maaf Ustaz Sini kaya tabe Pemuporan kaya Jadi alhamdulillah Beli orang selayar Bahasanya ke Makassar ya Iya Gini Yang keempat adalah Sujud syukur Sujud syukur itu karena dua sebab Yang pertama Karena mendapatkan kebaikan Karena mendapat nikmat Yang kedua Karena terhindar dari bahaya Nah cuma pada saat sujud syukur Lihat tempatnya Kondisinya Hampir ditabrak Aku harus sujud syukur Sujud syukur di saat itu Disitulah dia ditabrak Iya bener Harus dia cari tempat Benar 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 sih Benar sih Jadi Tadi dia tidak ditabrak Tapi karena dia sujud syukur di jalanan Eh ditabrak Jadi gitu Jadi pada sujud syukur Jadi dua sebab Karena mendapat nikmat Atau terhindar bahaya Oh naik kelas Sujud syukur Dapat prestasi Sujud syukur Cuma dilihat kondisinya Karena Alhamdulillah Betul Orang-orang yang sujud syukur itu Adalah orang-orang yang berimam Insya Allah Orang beriman itu Apalagi Orang ini datang Ridha Allah padanya Dan selamat dari azab Allah Kalau selalu sujud Dan ini Mohon izin Tata caranya adalah Ayo kita praktek Tunggu dulu Sebaiknya Kalau bisa Kondisi badan Pakaian sempurna Jangan tidak pakai baju Atau tidak sopan Harus tetap menutup aurat Pada saat sujud syukur Dan usahakan Dia tidak berhadas Harus suci Dan tidak berhadas Suci badan pakaian Jadi lihat posisi Ada apa menang Langsung sujud Tunggu dulu Berarti tetap harus dalam Kada berwudhu Lalu usahakan Menghadap qiblat Bukan Menghadap penonton Harus cari qiblat Cari qiblatnya Mana qiblatnya Dan kalau kita kan Sudah didawamkan Untuk dia biasakan Selalu ada wudhu Tata caranya Berdiri Allahu akbar Ada takbirnya Allah Langsung sujud Sujud satu kali Baru duduk Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Karena diawali dengan takbir Maka dia akhiri dengan salam Kalaupun ada pendapat Tanpa salam pun tidak apa-apa Tapi ada baiknya Ada baiknya Karena ada takbir Berarti ada salam Ayo Bacaannya Subhanallah Walhamdillah Walailaha illallah Wallahu akbar Walah hawla Walah kuwata illabila Itu dibacaannya pada saat sujud Ya Coba kita tes dulu ya Saya sawalkan Menang apa? Menang Takro Takro Kayak orang selayar Selayar takro itu Pemenangnya adalah Daing sawah Masya Allah Allahu akbar Masya Allah Subhanallah Subhanallah Walah ilai Walau 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Jadi tidak ada tahiyat lagi Langsung duduk Langsung salam Langsung salam ya Ustaz ya Nah Ustaz ini Kalau misalnya Ustaz siapa nanya Kan ada beberapa orang Yang tadi misalnya Kayak tadi Ustaz bilang Menang langsung sujud Atau misalnya Puntan misalnya Masuk nih Bola Gol Langsung sujud Saat itu juga Sebenarnya kan Kita harus pakai Berpakaian yang bagus Itu namanya Refleksi Reaksinya Jadi Tapi tidak dianggap Sujud-sukur Ustaz Ustaz tapi Tapi kalau misalnya Kan sekarang lagi corona Celananya celana pendek Tapi jadi Digolongkan Reaksi bersyukur Tapi bukan sujud Nah Karena kan ada salam Tapi kalau dia sanggup Ada wudunya Terus tahu arah kiblat Lalu suci Aman-aman aja Lapangannya Gak pernah ada kotoran Aman-aman aja Bisa aja Berarti kalau virus corona Lagi virus corona gini Berarti nanti kali ya Ustaz Boleh di tempat yang Lebih benar ya Yang dapet bala Misalnya orang dapet bala Kita juga boleh sujud-sujud Karena kita gak dapet bala Tapi jangan 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 Misalnya ada orang zina Kita Atau orang minum-minum Keras Kita sujud-sukur Bahwa Allah gak jadikan kita Minum-minum Dan bisa juga Alhamdulillah Setelah tahajud Dan semuanya Semua selesai Rangkai di badak kita Alhamdulillah Senang banget Masya Allah Apalagi orang tua Lagi ngajarin anak PR Nah itu Itu sujud-sukur Itu benar-benar Sujud-sukur banget Ustaz Masya Allah Subhanallah Ya makasih banyak Ustaz Maulana Terima kasih banyak Ustaz Daim Saawal Masya Allah Ini luar biasa ya Jemaah ya Kalau begitu langsung saja nih Ini kita lihat dulu Tayangan satu ini Seseorang yang Salah posisi ketika sholat Silahkan Subhanallah Ini lucu sih Ini sketsa banget ya Ustaz Ya Habib Habib ini Ini bahasa Kita udah lihat ya Tayangan orang Ini yang salah posisi sholat ya Ini Udah benar-benar agak-agak ya Kayaknya fatal ini ya Gara-gara kurang teliti Akhirnya malah Bukan ngadep kiblat Malah salah sendiri ya Suka-suka dia posisinya Nah ini sebenarnya Kayak gimana sih Contoh gerakan Dan posisi sujud Yang baik dan benar Habib Silahkan Langsung saja gas Masya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Ini riwayat yang pertama Abu Naud Wa Nasai Wa Turmudhi Misalnya mau sujud kita Allah Sama Allah Mana Sama Allah Huliman Hamidah Tidak Allahu Akbar Nabi mengatakan Apabila kalian sujud Jangan seperti Mendurumnya Onta Nah dilarang Jadi kata Nabi Dahulukan tangan Kan kalau Onta mau dudukan Kaki Nah tapi kalau orang sujud Maka dahulukan tangan Ini riwayat yang pertama Allah Abu Akbar Dahulukan tangan Allah Nih tangan dulu Masya Allah Ini riwayat yang pertama Kemudian Riwayat yang kedua Sama Abu Daud Wa Nasai Wa Turmudhi Tambah lagi Wa Benu Maja Wa Benu Maja Mengatakan Bahwasannya Ra'aitu Aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika akan sujud Beliau Mendahulukan Mengdahulukan lututnya Gobla yadehi Sebelum tangannya Jadi Allahu Akbar Baru tangan Baru tangan Nah ini Riwayat yang kedua Maka kita ngikut yang mana Terima kasih Masya Allah Arti kita ikut yang mana Dua-duanya Ada riwayat Maka Zahabah Imam Malik Maka Imam Malik Dengan sahabat-sahabat Imam Malik Ngambil riwayat yang pertama Beliau tangan dulu Baru rutut Nah kalau Imam Syafi'i Dengan yang lainnya Mengambil hadith yang kedua Yaitu Lutut dulu Baru Tangan Kalau ditanyakan Habib ikut siapa Saya ikut Madhab Imam Syafi'i Jadi saya lutut dulu Baru tangan Ini seperti ini Kemudian Mengulas yang pertama Syarat lagi yang pertama Tidak boleh sujud dengan sesuatu Yang menempel pada dirinya Begoyang Kebanyakan yang salah perempuan Misalnya sorban nih Seperti ini Ini kan nempel Dia bergerak Kalau kita bergerak Dia ikut bergerak Sujudnya seperti ini Misalnya ada kotoran Takut Misalnya Pasir misalkan Allahu Akbar Nempel seperti ini Maka sujudnya Tidak sah Sujudnya tidak sah Karena sorban menempel Kecuali kalau kita taruh Kalau kita taruh Seperti ini Karena tidak menempel pada tubuh Kita sujud Sah sujudnya Kemudian yang kedua Perempuan Mengkena atau mukena sih Mukena 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 Ya Dipakai sujud misalnya Tangannya kan seperti itu Untuk perempuan Ya Allahu Akbar Dia sujud Di mukenanya Maka sujud dan solatnya Tidak sah Pada saat itu Masih Ditarik Jadi Artinya Yang sujud itu Betul-betul Maksyufah Jidat atau kendinya Menempel Alamu Betul-betul Tempat Solatnya Maka tidak boleh Menempel di tempat yang lain Jadi kalau dia Sujud di tempat yang menempel Yataharak Biharakatihi Bergerak dengan Pegerakannya Maka solatnya Tidak sah Nah itu Sujud-sujud Yang memang Dianjurkan Dengan Maka dalam ilmu Figi Mengatakan Dalam hadis Solatlah kalian Bagaimana Solatku Maka kalau kita Belajar rukun Rukun solat Di akhir Hakadha Solatun nabi Sallallahu alihi wasallam Kalau kita Belajar rukun Kan rukun-rukun Tadi kan sebenarnya Banyak Sujud ini Rukun yang ketujuh Maka kata Dalam ilmu Figi Inilah Solat Seperti Solatnya Nabi Di akhir Daripada pelajaran Rukun tersebut Masya Allah Berarti Bib sekali lagi Boleh ikutin yang Tangan duluan Boleh ikutin yang Rukun duluan Seperti orang tua Yang gak bisa kan Tangan dulunya Yang penting bukan kepala duluan Sakit dong Langsung Stasya lucu banget Sih hari ini Makasih banyak Sama-sama Nah Acah tuh Kebiasaan suka gitu Kadang kalau lagi di musol Luar kan Misalnya di mal Suka ininya nih Yang Suka kayak gitu Jadi banyak pelajaran Banyak hari ini Nah zaman ini Masya Allah sekali Tetap harus Di Islam itu indah Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Ya Allah Sudu-sudu kami luar biasa Jadi kelihatan tadi kita jalan Iya-iya Ustadz Subhanallah Kita harus pindah nih Ustadz Karena kita sudah menerima Pertanyaan dari jamaah Iya agar Ini yang pertama Saya bacakan Insya Allah Ustadz Mulana yang jawab Pertanyaan Dari Adheni Angelina Hashtag Tanya dong Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustadzah Mau izin bertanya Satu Dalam sujud Bolehkah doanya kita sambil menangis Apakah sholatnya masih sah Dua Jika dalam sujud Tidak sengaja langsung tertidur Karena benar-benar mengantuk Dan langsung sadar terbangun lagi Apakah masih bisa lanjut Masih sah sholatnya Atau lebih baik Disudahi saja Karena pernah mama saya Sholat tahajud Sampai benar-benar tertidur Tidak sadar kalau tidur Dalam sholatnya Tiga Jika selama ini dalam sujud Doanya menggunakan bahasa Indonesia Apakah diperbolehkan Terima kasih jawabannya Semoga Ustadz Ustadzah sehat selalu Amin Ada tiga pertanyaan Yang pertama Boleh gak berdoa dalam sholat Sambil menangis Jawabannya Boleh-boleh saja Sepanjang tidak membatalkan sholatnya Dalam hal ini Yang Sesuatu yang membatalkan sholat Contoh Sambil menangis Tiba-tiba Maaf Ada reaksi Setelah langsung Kesian Berarti ada kata-kata Selain Bacaan sholat Itu berarti batal Kemudian Yang kedua Boleh gak Orang sholat Gimana sholatnya orang tertidur Yang jelas Tidur itu Salah satu bahagian Menyebabkan batalnya Uduh Semua yang membatalkan uduh Otomatis bisa membatalkan Sholat Kecuali Ketika dia tertidur Tapi duduk Artinya Aman Yang keluarnya itu Sesuatu dari Dua lubang di bawah Jadi pada saat duduk Aman Kalau duduk tanpa tidur Artinya Di luar sholat pun Kalau dia duduk Aman Dan ketika dia duduk Dalam sholat Dia tertidur Aman juga Nah Cuma Kadang-kadang dia sujud Tertidur Nah Itu yang batal Karena Maaf Tidak tertutup Bagian di bawahnya Yang ketiga Boleh gak kita berdoa Dalam sujud Dalam hati Memakai Sujudnya Ditambah bacaannya Jawabannya Boleh-boleh saja Tapi tidak boleh bergerak lidah Kapan bergerak lidah Berarti Anda menambah bacaan Jadi boleh-boleh coba Ya itu Jadi jangan terlalu lama Masya Allah Tapi pertanyaan Kedua Ustadz Baik Tanya dong Ustadz Pertanyaan dari Instagram Dari Ad Rasa Sisis Ya pertanyaan Nih Assalamualaikum Rahmatullah Barakatuh Ustadz Saya mau bertanya Kan kini saya tinggal Bersama ibu saya Dan saya itu Memiliki seorang kakak Nih Terus Ibu saya Lebih sayang kepada kakak saya Sering Sepertinya Sering mengingatkan makan Dikasih perhatian terus Dibelain Waduh Walaupun kakak saya itu salah Dikawatirkan Terus Sedangkan Saya sering dimarahin oleh ibu saya Sampai suatu ketika Saya pernah dimarahin oleh ibu saya Habis-habisan Sampai saya pernah diusir dari rumah Dan juga sampai pernah Di tempat Apa ya Maaf Saya pinjam kata-kata ini Dipukullah pipinya Nah Anda enak bahasa itu Oleh karena itu saya Sedikit iri kepada kakak saya Pertanyaannya Pertanyaannya Saya harus gimana ya Ustadz Ustazah Mohon penjelasannya Terima kasih Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Tapi Ustaz Izin menjawab Masya Allah Ternyata Di dalam Islam Iri dan dengkitu Atau misalnya Iri dalam kebaikan itu It's okay Maka apa yang harus kita lakukan Maka dalam surah An-Nisa Sudah dijelaskan Jangan terlalu sibuk Memikirkan nikmat Yang diterima dari Orang lain Oleh orang lain Jadi kalau misalnya kita melihat Waduh kakak saya disayang banget Kita terlalu sibuk melihat itu Sehingga kita lupa Ternyata kita ini sebenarnya disayang juga Dalam bentuk yang berbeda Karena kita fokus melihat nikmatnya kakak Maka si adek ini merasa iri terus gitu Kalau sibuk melihat nikmat kita sendiri Maka insya Allah rasa iri itu akan hilang Apa yang disebabkan oleh rasa iri ini Maka hilanglah permintaan kita kepada Allah Maka kata Allah Tapi janganlah kau iri Tapi mintalah kepada Allah Sesuatu yang sama Allah ya Allah Kau berikan kasih sayang kepada kakakku Aku yakin Kau juga bisa berikan kasih sayang itu Kepada aku Karena kau yang berikan itu kepada kakakku Tentu kau juga mampu untuk memberikannya Kepada aku Itu kata surahan Nisa Walah tataman now Jangan pernah merasa iri Kemudian yang kedua Kalau yang seperti ini sudah kelewatan Maka bisa dibicarakan dengan baik Dengan orang tua yang jelas Jangan pernah menyakiti hati orang tua Jangan pernah membantah sampai menyakiti hati perasaannya Gitu kali ini Masya Allah Enak sekali ya segmen ini Tanya dong Ustaz Nah Saya Eh lah kemakutana Apa itu Ustaz Ini kan jamaah yang di rumah paling suka sekali nih Segmen Encyclopedia Encyclopedia Iya Nah suka sekali Kira-kira ada gak sebentar ini Bih gak mengerti orang Kalau ini roaming ini Oh gak apa-apa Ada gak Escyclopedia Ada Tentang apa Sahabat-sahabat nabi Yang ahli ibadah Sahabat-sahabat nabi Yang ahli ibadah Takannya kemana-mana Sesaat lagi kita akan bahas tentang Sahabat-sahabat nabi Yang ahli ibadah Dalam Encyclopedia Islam Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Siapa saja ya Amin Alhamdulillah 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 Terima kasih.